hai 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 guys welcome back to my channel balik lagi ke channel aku hari ini aku ingin membahas topik yang lebih spesifik lagi dari topik yang sebelumnya aku pernah bahas yaitu video yang ini nah jadi di video kemarin nih waktu aku upload aku pernah membahas topik mengenai Malaysia sebagai wisata medis cuman disitu aku memang ngejelasinnya hanya poin-poin besarnya aja nah tapi itu menarik banget untuk dikaji lebih dalam Kenapa sih orang-orang Indonesia ini banyak yang berobat ke Malaysia jadi di tahun 2018 itu salah satu situs imani tahun 2018 ada penelitian yang menunjukkan bahwa sebesar 900.000 orang-orang luar negeri itu berobat ke Malaysia dan dari 900.000 orang itu 600.000 nya itu berasal dari WNI warganegara Indonesia jadi segitu banyaknya guys orang-orang Indonesia yang berobat ke Malaysia itu tuh kenapa itu menarik banget Kenapa Malaysia Kenapa enggak negara lain atau Kenapa enggak memilih negara Indonesia sendiri sebagai tempat berobat nah di video kali ini aku akan membahas terus dan ngejelasin ke kalian Oke ayo ikutin video aku terus nah jadi sebenarnya faktor penting kenapa banyak orang Indonesia itu berobatnya ke Malaysia bahkan pejabat-pejabat ya guys orang-orang kaya dan pejabat-pejabat penting di negara Indonesia ini lebih memilih berobat ke negara-negara di luar negeri seperti Malaysia Singapura itu udah destinasi favorit untuk berobat medis untuk cekap atau periksa kesehatan dan sebagainya Nah jadi sebenarnya faktor yang mempengaruhi kenapa banyaknya orang Indonesia yang berobat ke luar negeri itu dipengaruhi oleh dua faktor itu faktor internal dan eksternal kalau faktor internal itu karena memang di Indonesia ini tenaga medisnya masih tergolong kurang banyak ya guys jadi Indonesia kan kalau kalian tahu sendiri banyak banget penduduknya di 275 juta penduduk Nah itu setiap rumah sakit baik negeri maupun swasta khususnya negeri ya karena kan di Indonesia ini lebih banyak penduduk-penduduk yang menengah sampai menengah ke bawah itu lebih banyak daripada menengah ke atas jadi orang-orang cenderung berobatnya itu ke rumah sakit rumah sakit negeri Nah cuman rumah sakit rumah sakit negeri ini kebanyakan itu tenaga medisnya baik dari segi dokter dari segi perawat dan apotek dan sebagainya itu tuh masih terbatas banget fasilitas dan pelayanan itu tergolong masih rendah ya guys cuman rumah sakit rumah sakit tertentu doang yang mungkin pelayanan BPJS nya bagus tapi enggak semua rumah sakit itu menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik khususnya rumah sakit rumah sakit besar atau daerah-daerah yang padat penduduk itu rumah sakitnya cenderung cenderung kurang nyaman seperti contohnya rame banget padat terus juga fasilitas kenyamanan yang di rumah sakit juga kurang misalkan contohnya AC kurang dingin terus juga antriannya lama banget dan administrasinya sedikit berbelit-belit gitu loh makanya sebenarnya ini sebagai masukan juga buat buat pemerintah khususnya ya supaya fasilitas kesehatan dan tenaga medis di negara ini bisa lebih diperbanyak lagi nah faktor internal yang berikutnya biaya berobat itu juga sangat tinggi guys seperti yang kita ketahui GDP negara ini itu masih rendah banget pendapatan masyarakat itu masih rendah banget sedangkan harga bahan pokok maupun biaya berobat itu tergolong tinggi contohnya seperti di Malaysia Malaysia dengan Indonesia sebenarnya kalau diperhatiin harga-harga bahan pokok atau kalau kalian beli-beli ini itu tuh harganya masih 11-12 nggak terlalu yang mahal banget tapi pendapatan masyarakat Malaysia itu tinggi karena kalau aku lihat di GDP nya mereka tuh udah sampai 13.000 USD sedangkan di Indonesia itu masih 4.000 USD kemudian faktor internal yang berikutnya itu adalah pemberian resep dokter jadi aku percaya nggak semua dokter seperti ini ya jadi misalkan nih aku sakit kepala atau gimana itu tuh obatnya bisa tujuh macem banyak banget sementara orang-orang yang kurang mampu kan belum tentu bisa menebus semua obat-obat itu keluhan dia cuma sakit kepala gitu loh tuh kadang aku mikir nah jadi karena faktor-faktor internal itulah kadang tuh menyebabkan citra pengobatan di Indonesia ini masih terbilang kurang bagus ya guys aku nggak bilang semuanya tapi ya berdasarkan pengalaman aku pribadi sih aku merasa seperti itu kalau misalkan kita ingin berobat dengan pelayanan yang baik dengan dokter yang lumayan bagus itu biasanya tuh harganya mahal banget nah akhirnya banyaklah orang-orang yang melirik negara tetangga dimana negara tetangga ini menyediakan fasilitas yang baik dari segi pelayanan maupun tenaga medis yang memang kompeten dan banyak selain itu juga biayanya terjangkau nah disini aku akan menjelaskan ke kalian faktor-faktor eksternal apa sih yang menyebabkan Malaysia ini menjadi destinasi favorit untuk berobat nah yang pertama tadi udah aku jelasin karena biaya berobat yang terjangkau ya guys jadi di Malaysia ini ternyata pemerintah Malaysia memberlakukan biaya pengobatan itu sama rata baik dari segi masyarakat Malaysia sendiri maupun masyarakat luar negeri itu diberlakukan harga yang sama jadi terbilang adil nah yang kedua itu adanya sistem one day care di rumah sakit rumah sakit atau klinik di Malaysia jadi di Malaysia itu memang bener-bener tenaga medisnya itu bener-bener melayani baik-baik-baik-baik-baik bener-bener melayani banget kenapa karena misalkan nih kita periksa darah atau check-up kayak gitu itu tuh bisa kita periksa pagi kemudian hasilnya bisa diambil hari itu juga dan kita bisa dapat pengobatan di hari yang sama nah kemudian kalau kita pergi dari Indonesia nih misalkan kita jauh-jauh dari Indonesia sementara kita udah bilang sama susternya nih saya kira-kira nyampe sana jam 10 pagi nah mereka itu dari tenaga medis mereka itu udah nunggu kita di depan pintu rumah sakit itu loh jadi intinya kita bener-bener ditunggu banget sama pihak rumah sakit untuk intinya kita bener-bener diservis banget karena mereka bener-bener nungguin kita dateng jadi kita tuh nggak yang bingung gitu loh kita nggak nyari-nyari soalnya kalau di Indonesia sendiri kita kalau mau berobat tuh bener-bener kayak yang ya kita harus ibaratnya kita harus minta dilayani gitu loh sedangkan kalau di Malaysia itu melayani duluan dan kita terasa lebih lebih bagus nah kelebihannya juga setiap dokter ini dia itu hanya standby atau praktek di satu rumah sakit aja jadi dokter itu bener-bener 24 jam bukan 24 jam dia bener-bener menghabiskan masa kerjanya tuh di bener-bener di rumah sakit itu aja sementara kalau di Indonesia itu kan ada banyak dokter yang prakteknya itu di mana-mana misalkan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur kemudian bisa kadang ada yang bisa sampai Bogor juga gitu loh jadi dokter tuh bener-bener padat banget jadwal mereka karena mesti praktek di mana-mana itu tadi menurut aku karena faktor kurangnya tenaga medis itu ya guys jadi dokter-dokter itu sampai bisa banyak melakukan praktek di berbagai rumah sakit nah jadi beberapa rumah sakit di Malaysia itu memiliki peralatan-peralatan medis yang memang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia contohnya misalkan nih untuk pengobatan kanker otak itu mereka punya alat yang bernama gamma knife itu letaknya di Sunway Medical Center ya kalau yang aku baca dari beberapa sumber itu di di rumah sakit tersebut itu menyediakan gamma knife terbaru dimana kalau ada pasien yang memiliki kanker otak atau kanker yang berukuran kurang dari 5 cm dan itu enggak perlu operasi ya guys cukup melakukan perawatan dengan alat tersebut aja gitu loh jadi enggak perlu bedah-bedah kayak Oh operasi tumor atau kanker pada umumnya nah yang keempat itu adalah tersedia layanan pemulihan nah jadi biasanya kalau dari pengalaman aku aku ya aku dulu pernah menjalani operasi waktu itu jadi setelah operasi dua hari atau satu hari setelah operasi dua hari ya itu kita langsung yang bener-bener langsung bisa pulang gitu karena dokter bilang operasinya udah selesai dan keadaan pasien udah membaik padahal waktu itu sebenarnya aku kan operasi besar waktu itu ya tapi ya cuman kalau di Malaysia itu mereka menyediakan layanan pemulihan jadi pas keoperasi mereka menyediakan kamar-kamar yang dimana pasien itu bisa bersantai bisa menghabiskan waktu untuk pemulihan mereka dan juga tetap diawasi oleh tenaga-tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut nah yang kelima adalah kemudahan dalam berkomunikasi antara pasien dan dokter dimana ya kita tahu sendiri kan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu ya mirip-mirip gitu loh jadi orang-orang Indonesia sendiri itu ada rasa nyaman ketika berobat di Malaysia di samping itu di Malaysia sendiri juga menyediakan berbagai penerjemah bahasa untuk orang-orang asing dari berbagai negara seperti bahasa Inggris bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lainnya nah aklesnya yang berikutnya adalah akses yang mudah dijangkau untuk faktor ini memang kebanyakan tuh dari warga negara Indonesia yang berasal dari wilayah Sumatera khususnya kota Medan ya guys jadi dari segi harga dari segi fasilitas dan dari segi jarak itu Medan lebih dekat ke Malaysia atau Pineng dibandingkan dari Medan ke Jakarta Oke guys jadi mungkin untuk hari ini sekian dulu makasih udah nonton video aku hari ini Assalamualaikum dan Selamat menikmati